Selamat pagi, ketemu lagi di channelnya Maspor, channel yang selalu membahas mengenai kuliner tradisional dan tempat-tempat wisata Nusantara Hari ini Maspor ada di Kota Wonosari, Kabupaten Gunung Kitul, Yogyakarta Dan Maspor mau membuat video mengenai 10 kuliner di Kabupaten Gunung Kitul, Yogyakarta Ada apa aja? Yuk kita ikutin Sebelum melanjutkan menonton video ini, bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat video ini Atau yang belum melakukan subscribe, tolong tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng Serta jangan lupa follow instagram saya yaitu Joko Purnomo Gika Bakso Marem Pakman ini berada di Jalan Sumarwi nomor 24 Wonosari, Gunung Kitul, Yogyakarta Jam buka dari jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam Menu yang ada di sini yaitu ada bakso, ada peceleleh, ada soto daging maupun nasi rames Almarhum Pakman memulai usaha bakso Marem ini dari tahun 1983 dan sekarang ini dilanjutkan oleh istrinya yaitu Hajah Captis Bakso Marem Pakman juga mempunyai beberapa cabang di sekitaran Kota Wonosari Hari ini saya memesan bakso kosongan yaitu bakso tanpa mie maupun tanpa paksit Serta bakso komplet Bakso komplet terdiri dari bakso, tetelan, tahu, mie kuning, mie putih, seledri, bawang goreng, pangsit, dan kuah yang telah diberikan bumbu-bumbu rempah dan kondisinya panas Isi bakso Marem ini berbeda dengan bakso di tempat lain karena benar-benar komplet Untuk baksonya sendiri, untuk bakso komplet ada 4 biji sedangkan bakso kosongan 6 biji Lebih nikmatnya lagi adalah menikmatin bakso ini masih dalam kondisi panas dan kita tambah dengan saus, kecap maupun acar Wow, benar-benar ecoh sangat Harga bakso satu porsinya Rp12.000 Sate kambing asli Mbak Turut ini berada di Jalan Karangmojo, Wonosari, Sutimoro, Ngipak, Karangmojo, Gunung Gitul Jam bukanya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam atau sampai dengan habis Menu utamanya ada tongseng, gulia, sate, dan minum Sate kambing Mbak Turut ini sekarang sudah dikelola oleh generasi kedua dari Mbak Turut Saya hari ini datang ke lokasi yang berada di Karangmojo, Gunung Gitul Sate kambing Mbak Turut sudah terkenal di Kota Wonosari sehingga ini juga salah satu yang makanan atau kuliner yang legendaris di Kota Wonosari ini Warungnya sangat sederhana dan kelihatan tradisionalnya dimana terbuat dari bambu-bambu dan kayu Menu utama yang ada di warung ini otomatis adalah daging kambing Dari daging kambing ini bisa diolah dengan sate, tongseng, gulia, sesuai dengan selera kita masing-masing Kita bisa melihat secara langsung proses meraceknya dan memasak daging kambing tersebut karena prosesnya di depan dari warung ini Aroma rasa pedas dan manis bumbu sate ini ditaburin ke bawang sehingga merasanya benar-benar ecoh sangat Potongan daging kambingnya pun tidak alot karena masaknya lama sehingga benar-benar ecoh sangat Harga satu porsinya lengkap yaitu ada tongseng ataupun nasi dan minuman yaitu Rp32.000 Warung Bah Dawat ini berada di Jalan Pramuka, Gadung Sari, Wonosari, Gunung Kidul atau sekitaran bunderan Taman Bunga, Kota Wonosari Jam bukanya dari jam 6 pagi sampai dengan jam 13 siang atau sampai dengan habis Menu yang ada di sini yaitu jenang dawat, kemudian aneka gorengan, aneka jejanan pasar dan nasi ramet serta sayuran matang Pada tahun 1965, almarhum Ibu Karto Yatina atau orang biasa menyebut dengan Mbah Dawat mulai berjualan jenang dawat ini Sekarang ini jenang dawat ini dikelola oleh generasi ketiga atau cucu dari Mbah Dawat Sehingga warung ini benar-benar menjadi legendaris di Kota Wonosari, Gunung Kidul Komponen dari jenang dawat ini yaitu yang pertama ada juruh atau kuah gula merah Kemudian ada jenang putih, ada jenang merah, dawat ataupun cendol Kemudian juga ada santan Komponen itu yang menjadikan suatu jenang dawat Kemudian dawat disajikan dengan mangkok-mangkok kecil Kemudian bisa dalam bentuk masih panas maupun dingin karena diberikan es batu Hari ini saya membawa pulang dari menu yang saya pesan tersebut Selain jenang dawat, menu yang ada disini adalah berbagai macam gorengan Ada sayuran, kemudian ada nasi, ramas Untuk gorengan yaitu ada bakwan, tahu, tempe Sedangkan jenang pasar itu ada lemper dan lain sebagainya Untuk harga jenang dawat ini adalah Rp4.000 Sedangkan gorengannya Rp1.000 Bakmi dan soto ayam goreng bah noto ini berada di jalan Yogyakarta Wonosari Logandeng, Plain Gunung Kidul Warung makan ini sangat sederhana namun karena sudah menjadi legendaris di kota Wonosari Sehingga pelanggannya banyak sekali Uniknya pengelola ini dikelola oleh kakak beradik Dimana jam bukanya untuk pagi hari jam 5 sampai dengan jam 2 siang Dimana menunya adalah ayam goreng dengan soto Yang menjadi ciri khas menu di pagi hari adalah soto Kemudian ayamnya disini adalah menggunakan ayam kampung Dengan rasanya sedikit goreng Hari ini saya memesan ayam kampung saja Begitu tadi dan ayam kampungnya ini disajikan dengan lalapan yaitu toke dan timun Kemudian dalam satu mejanya ada gorengan dalam satu porsi Sedangkan minumannya adalah teh poci, jeruk dalam kondisi panas maupun dingin Harga ayam gorengnya adalah Rp18.000 dan nasinya Rp7.000 Sedangkan kepala ayam Rp13.000 Kemudian jam 4 sampai jam 9 malam Ini membuka lagi dengan menu utama adalah bakmi dan ayam goreng Ayam goreng pada sore hari ini rasanya sedikit manis Sedangkan untuk pagi hari rasanya gurih Minumannya juga sama teh poci, jeruk dalam kondisi panas maupun dingin Sedangkan untuk bakmi jawanya disini bisa untuk godok maupun goreng Hari ini saya kembali memesan ayam Sehingga saya bisa membedakan rasa ayam goreng nyambah noto Dalam kondisi pagi maupun sore Sototan proyek ini berada di Jalan Wonosari, Jogja KM 4 Logandeng, Pelayan, Gunung Gidul Jam bukanya dari jam 5.30 pagi sampai dengan jam 1 siang atau sampai dengan habis Untuk menemukan lokasi ini gampang sekali Karena ini berada di Jalan Raya Wonosari, Jogja Yaitu di Kota Logandeng Sototan proyek ada dua dan saya memilih salah satu di antara tempat tersebut Yaitu yang berada di sebelah timur pulau Saya hari ini memesan soto campur maupun soto dengan nasi yang terpisah Satu porsi soto disini terdiri dari ada so on, ada nasinya, kemudian ada daun seledri, kemudian bawang goreng, dan suiran ayam Selain soto disini juga ada berbagai macam gorengan untuk menambah keleshatan kita dalam menikmati soto ini Harga satu porsinya adalah Rp13.000 sedangkan tanpa nasi Rp12.000 Pulih tempe proliman ponjong ini berada di proliman kejahan ponjong gunung hitul Proliman artinya adalah simpang lima Karena di kejamatan ponjong ada simpang lima yaitu proliman kejahan Jam bukanya dari jam 3 sore sampai dengan jam 7 malam Menunya ya otomatis ada pulih tempe yang paling terkenalnya Kemudian ditambah dengan gorengan lainnya ataupun ada pecel Salah satu kuliner yang sangat ecoh sangat dan sangat terkenal di gunung hitul adalah pulih tempe Namun pulih tempe yang paling ecoh menurut kami adalah pulih tempe yang ada di proliman ponjong gunung hitul Dari wano sari kurang lebih memerlukan waktu 30 menit sampai 40 menit sampai di lokasi ini Pulih adalah nasi yang ditumbuk secara halus kemudian diberikan obat tertentu dan ini diaduk kemudian menjadi halus Di tempat lain pulih bisa disebut juga dengan gendar namun gendar biasanya masih agak sedikit kurang halus Dan paling cocoknya adalah pulih ini dimakan bersamaan dengan tempe maupun tahu Dan rasanya benar-benar oke Di lokasi proliman ponjong gunung hitul ini ada tiga penjual yang berjualan pulih tempe dan sudah sangat terkenal Yaitu ada Mbak Tomejo yang kedua ada Ibu Ikan atau Ibu Sukira dan yang terakhir adalah Mbak Yuli Mereka berjualan sama yaitu dari jam 3 sore sampai dengan jam 6 atau jam 7 malam Menu utama adalah pulih tempe Hari ini saya membeli Rp 5.000 untuk satu porsinya Membelinya itu terserah dari kita bisa Rp 5.000 bisa Rp 10.000 Tapi saya akan mencoba saya belinya Rp 5.000 Harga pulih tempe adalah disesuaikan dengan kita Kita bisa membeli Rp 5.000 maupun Rp 10.000 untuk satu porsi Ini sudah kita sudah mendapatkan adalah tahu pulih dan tempe Sedangkan untuk gorengan harganya Rp 1.000 Sati Ayam Kampung Noto Taman ini berada di Jalan Pangarsan Purbosari Wonosari Gunung Gitul Atau orang menyebutnya adalah di Taman Parkir Depan Pasar Wonosari Jam bukanya dari jam 10 pagi sampai dengan jam 4 sore atau sampai dengan habis Menu utama adalah Sate Ayam Kampung Sejak tahun 1963 Ibu Noto Taman berjualan sate di lokasi ini Daulukala ini adalah terminal Kabupaten Gunung Gitul Dan sekarang sudah dirubah menjadi Taman Parkir bagi masyarakat yang akan berbelanja di Pasar Argosari Kecamatan Wonosari Gunung Gitul Warungnya sangat sederhana yaitu ukurannya 4x5 Sekarang ini Ibu Noto Taman masih berjualan bersama anaknya Luar biasanya adalah Ibu Noto Taman yang berusia lebih dari 73 tahun ini masih aktif melayani pembeli Satu porsi sate Noto Taman ini, satu porsi sate ayam terdiri dari 10 tusuk sate Dan kita bisa memilih satenya ini untuk sate daging semua ataupun campur Kita bisa melihat proses memasaknya sate ini karena prosesnya ada di depan warung ini Walaupun menggunakan ayam kampung namun rasanya daging ini tidak alot Bumbunya meresap ke dalam daging ini Kelesatan sate ini bisa kita tambah karena kita bisa memberikannya lalapan yang terdiri dari timun, cape merah, dan cape rawit serta bawang merah Untuk satu porsi kita bisa memilih nasi maupun lontong Harga satu porsinya sama yaitu sate, nasi, atau lontong plus minum harganya Rp 23.000 Tiwal Yucum ini berada di jalan pramuka nomor 36 Pandansari Wonosari Gunung Gidul Selama PPKM ini jam bukannya dari jam 7 pagi sampai dengan jam 7 malam Menu utama yang dijual di sini adalah tiwal, kemudian getuk goreng dan gatot Serta berbagai macam aneka oleh-oleh khas Wonosari maupun Yogyakarta Tiwal identik dengan makanan Wonosari di era tahun 1960-an Namun sekarang ini sudah jarang warga Gunung Gidul yang makan tiwal Baik tiwal, getuk, dan gatot sekarang sudah diolah dengan berbagai macam rasa sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini Yaitu ada rasa ori, ada rasa coklat, ada rasa keju, rasa pandan, oreo, dan sebagainya Sehingga benar-benar ecoh sangat Harganya dari harga Rp 7.000 sampai dengan Rp 25.000 Tergantung dari kita akan memesan seberapa porsinya Bakmi Jawa Piaman Lekmur ini berada di jalan lingkar luar Kemorosari, Piaman Wonosari, Gunung Gidul Tepatnya di depan rumah sakit PKU Piaman Wonosari Jam bukanya dari jam 5 sore sampai dengan jam 11 malam Menu utama otomatis adalah mie jawa yaitu baik rebus maupun goreng Desa Piaman Kecamatan Wonosari ini terkenal dengan suatu desa yang mempunyai warga sebagai penjual bakmi jawa Baik yang ada di Wonosari maupun di kota-kota lain di seluruh Indonesia Banyak yang berjualan bakmi yang ada di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Semarang, Surabaya, Solo, dan sebagainya Jikal bakal semuanya itu ya dari desa Piaman Kecamatan Wonosari Sehingga setiap sore sampai dengan malam hari di pinggiran jalan lingkar luar desa Piaman ini Kita akan menjumpai banyak penjual bakmi jawa tersebut Salah satu penjual bakmi yang sangat legendaris di jalan lingkar luar disini yaitu Almarhum Pak Wito Dan Pak Wito ini sudah menjadi legendaris di kota Wonosari sebagai penjual bakmi jawa Hari ini saya mencicipi masakan bakmi jawa tersebut di Lekmor Lekmor dulu sebagai karyawannya dari Pak Wito Sehingga rasanya dari mie ini adalah tidak berbeda jauh dengan mie Pak Wito Saya memesan mie goreng dan mie godok Mie godok atau mie rebus biasa menyebut yaitu ada mie, ada telur, ada suwiran ayam, ada seledri, ada bawang goreng Dalam kondisi gerimis-gerimis yang seperti sekarang ini sangat cocok banget Saya menikmati mie godok yang sangat panas ini Untuk mie godok biasanya cenderung rasanya itu gurih sedangkan untuk gorengnya cenderung ke rasa manis Harga satu porsi untuk mie rebus dan mie goreng sama yaitu Rp13.000 per porsi Warung Nasi Merah Parigogo ini berada di Jalan Raya Wonosari, Semanu Kecamatan Semanu, Gunung Kitul, Yogyakarta Atau orang biasa menyebutnya adalah di seberang dari Jembatan Jirak, Semanu, Gunung Kitul Jam bukanya dari jam 6 pagi sampai dengan jam 4 sore dalam kondisi sekarang ini Warung Nasi Merah Parigogo ini sudah ada dari tahun 1965 dan sekarang dikelola oleh generasi ketiga Warungnya kelihatannya bernuansa tradisional sekali Sehingga kita bisa melihat suasana meja kursinya semuanya dari kayu Kemudian juga bisa juga dalam bentuk lesehan Pada saat kita datang nanti kita tidak perlu memesan menu tapi langsung dihidangkan makanan yang ada di warung ini Menu yang dihidangkan di meja kita yaitu ada daging atau empal Kemudian ada sayur lombok hijau Kemudian ada jeruan bacem itu ada usus, ada babat Kemudian ada water goreng Kemudian ada ayam Kemudian ada sayur dayun papaya Kemudian nasi merah Nasi merahnya disini benar-benar terkelihat yang pulen dan enak sangat Kemudian dagingnya juga lembut dan manis Satu porsi dari daging maupun sayur lombok hijau ataupun walder dan sebagainya itu Bisa dimakan untuk 3 sampai dengan 4 orang Karena harga disini adalah harga per porsi Harga untuk daging yaitu dalam satu porsi 45.000 rupiah Kemudian babat plus ISO 30.000 rupiah Trancam 5.000 rupiah Brongkos 20.000 rupiah Wader 17.000 rupiah Sedangkan untuk minuman berbagai macam minuman 5.000 rupiah Terima kasih telah menonton!